Peristiwa-peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah seperti penemuan lampu bohlam pertama oleh Thomas Alva Edison Ada juga tokoh lain seperti Yuri Garagin yang dianggap sebagai astronot pertama di dunia yang berhasil keluar akasa dan kembali ke bumi dengan selamat Selain nama yang disebutkan tadi, ada banyak nama-nama lainnya yang berperan penting dalam sejarah Ternyata bukan hanya manusia saja yang ikut andil dalam sejarah Ternyata hewan-hewan juga ada yang turut berperan dalam sejarah itu Sebelum kita mulai, tekan dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari GoFakta Doli ini bukan nama suatu tempat di Surabaya yang sekarang udah gak ada lagi ya guys, melainkan nama sekor domba Tentu saja Doli bukan domba biasa, karena Doli adalah domba hasil cloning pertama di dunia Proses cloning Doli dilakukan 22 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1996 dan bertempat di Roslin Institute of Universitas Edinburgh, Sputlandia Proses cloning dari Doli ini sendiri disebut dengan transfer nuklir sel somatik Dimana nuklir sel dari sel seekor domba dewasa ditransfer ke sel terur yang sedang berkembang, yang belum dibuahi Kabungan dari dua sel tersebut dikujudkan dengan aliran listrik agar bisa memisahkan diri Nantinya dari sel yang memisahkan diri itu berkembang menjadi belas tokis dan ditanamkan pada induk yang akan mengandungnya Sayangnya umur Doli tak bertahan lama, yaitu hanya 6,5 tahun Doli akhirnya ditikmati pada tanggal 14 Februari 2003 karena penyakit paru-paru dan radang sedih yang parah Cerami adalah seekor burung merpati yang bisa dibilang berjasa bagi Amerika Serikat selama Perang Dunia Pertama Pada masa perang tersebut, memang sudah ditemukan teknologi pengirim pesan yang lebih canggih seperti telegraf, radio, atau telepon Namun alat-alat komunikasi itu terkadang bisa dihalang oleh rawan dan membocorkan informasi rahasia Namun burung merpati secara mengejutkan memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, yaitu sampai 95% Dan pesan yang dikirim bisa lebih panjang dibandingkan telegraf Kisah Cerami ini terjadi pada tanggal 3 Oktober 1918 Dimana pada saat itu sebanyak 195 pasukan Amerika Serikat terperangkap di belakang karis musuh Keadaan semakin rumit karena artileri Amerika Serikat mulai menyerang pasukan mereka Dan mereka terancam tewas karena serangan kubu mereka sendiri Seorang komandan dari 195 pasukan tersebut kemudian mengirimkan pesan melalui Cerami ke pasukan Amerika Serikat yang menyerangnya Saat dalam perjalanan membawa pesan tersebut, Cerami sempat tertembak pasukan Jerman Namun ajaibnya, dia sampai di tujuan dalam waktu 25 menit Dengan luka parah karena bagian dadanya terkena peluru, satu matanya buta dan hampir kehilangan kaki di mana pesan tersebut ditempelkan Tetapi dengan perjuangan berat, dia akhirnya bisa menyampaikan pesan Dan 165 pasukan tersebut berhasil diselamatkan Cerami akhirnya mati pada tahun 1919 Dan tubuhnya diawetkan untuk kemudian disimpan di Institut Smithsonian, Washington DC Jim adalah seekor kuda yang mana pelatihnya Dr. William K. adalah korban perbudakan Berkat Dr. William K., Jim memiliki berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, mengeja, memberitahu waktu, mensortir email, bahkan menggunakan mesin uang dan telepon Keterampilan Jim itu ditampilkan dalam sebuah acara televisi Tayangan tersebut ditayangkan pada akhir abad 19 Di mana sedang terjadi konflik antara ras kulit putih dan kulit hitam keturunan Afrika Namun berkat keterampilan Jim di acara tersebut, ras kulit hitam dan putih Amerika Serikat berhasil disatukan Terima kasih telah menonton